Kali ini kita akan bahas open economy, salah satu bagian dari macroeconomics. Tiga hal utama yang kita bahas kali ini adalah National LinkedIn of Cons Identity dan International Flux of Goods and Capital dan yang terakhir adalah asumsi yang kita gunakan yaitu small open economy. Yang kita ingat dari open economy adalah ada empat sektor ya, ada household, government, perusahaan, dan eksternal ekonomi dan kemudian yang membedakan dia dengan close economy adalah adanya net export nih. Kalau sebelumnya kita di close economy, kita asumsi kan net export adalah nol, ini sekarang net export, ini ada kemungkinan positif, ada kemungkinan negatif. Jadi suatu negara itu bisa belanja lebih besar daripada yang dia hasilkan atau sehingga dia barangkali menggunakan lebih banyak daripada yang dia produksi artinya dia menggunakan produksi dari luar negeri atau import atau dia memproduksi lebih besar daripada yang dia pakai sehingga sebagian akan dikirim ke luar negeri menjadi net export. Ini adalah prinsip dari open economy. Sehingga national account atau national income identity menjadi Y sama dengan C ditambah I tambah G plus NX. Kalau kita hitung dari sisi net export maka Y itu dikutangi C plus I plus G. Sehingga bisa kita sebut disini net export itu sama dengan output dikurangi domestic spending. Jadi net export itu adalah sisa dari output yang tidak dibelanjakan oleh domestik. Nah di dalam open economy, spending ini tidak harus sama dengan output yang sudah kita bahas tadi. Kalau outputnya melebih spending maka net exportnya positif. Tapi kalau outputnya kurang dari spending maka net export akan negatif yaitu menggunakan impor atau barang dari luar negeri. Nah kita bisa nyatakan juga national income account identity ini dalam bentuk saving ya. Yaitu kalau Y dikurangi C kurangi G itu sama dengan investasi plus net export. Sehingga Y min C min G itu adalah saving. Sehingga saving sama dengan investasi plus net export. Atau saving dikurangi investasi itu sama dengan net export. Net export itu sama dengan net foreign investment. Kenapa net foreign investment? Karena kita tidak gunakan sekarang, tidak digunakan untuk investasi dalam negeri. Tapi saving tadi digunakan untuk investasi di luar negeri. Jadi saving itu ada dua. I untuk domestik investment dan NX itu foreign investment. Nah sehingga kembali lagi kita nyatakan di sini net exportnya ini akan selalu sama dengan perbedaan dari saving dan investment. Net export ini adalah trade balance atau sekalian juga kita sebut sebagai net foreign investment. Sehingga kita lihat di sini ada tiga kemungkinan untuk trade itu. Yaitu ada trade surplus, balance state, maupun trade deficit. Nah ini kita bahas satu-satu. Kalau trade surplus itu artinya exportnya lebih besar daripada import. Atau net export lebih besar daripada nol atau positif. Di mana outputnya lebih besar daripada domestic spending. Atau kita bisa nyatakan saving lebih besar daripada investment. Atau bisa juga dinyatakan sebagai net capital outflownya adalah positif. Itu kalau surplus. Kalau balance trade itu artinya semuanya sama ya. Expert sama dengan import. Net export sama dengan nol. Y sama dengan CIG. Seperti yang kemarin kita close economy. NX nya sama dengan nol. Savingnya ternyata sama dengan investment. Maka net capital outflownya sama dengan nol. Tapi kalau trade deficit. Maka sebaliknya dari surplus tadi ya. Export itu lebih kecil daripada import. Sehingga net exportnya menjadi negatif atau kurang dari nol. Outputnya lebih kecil daripada spendingnya. Karena sebagian spending itu untuk beli barang import tadi. Kemudian savingnya lebih kecil daripada investment. Karena sebagian adalah investment dari luar negeri yang masuk ke dalam negeri. Kemudian net capital outflownya adalah negatif. Karena ada capital in flow. Nah yang perlu kita pahami di sini adalah. Untuk pembahasan saat ini dan selanjutnya. Kita akan selalu gunakan asumsi small open economy. Yaitu ekonomi yang kecil dan terbuka. Kenapa? Karena kita asumsikan negara ini atau satu negara ini adalah negara yang tidak punya pengaruh terhadap negara lain. Tidak bisa mempangkali suku bunga internasional. Ataupun jumlah transaksinya kecil dibanding transaksi seluruh dunia. Atau seluruh transaksi internasional. Sehingga dalam small open economy ini. Karena tidak bisa mempengaruhi angka-angka internasional. Maka suku bunganya akan diikut suku bunga internasional. Jadi domestic real interest rate-nya akan sama dengan real interest yang terjadi di financial market dunia. Atau di sini sebut dengan world interest rate. Atau kasih tanda R bintang. Sehingga di persamaan national account entity-nya. Kita melihat Y sama dengan C, I, G, N, X. Kemudian N, X itu sama dengan Y, B, C, M, G, kurang I. Maka ketika Y ini yaitu mengikut fungsi produksi. Di mana K dan L-nya tetap. Kemudian C itu konsumsi function function. Itu fungsi dari Y, M, T atau dari disposable income. Kemudian investasi itu adalah fungsi dari suku bunga real. Nah, suku bunga real-nya adalah suku bunga real internasional ya. World financial market. Karena kita tidak bisa menentukan suku bunga internasional. Sehingga net export itu bentuknya akan seperti ini. Saving dikurangi investasi. Tapi saving-nya ini akan tetap. Kenapa tetap? Karena Y-nya tetap. Kemudian T dan G-nya ini tergantung dari pemerintah. Nah, sehingga yang adjust ini adalah investment dengan suku bunga asing. Ya kan ya? Sehingga trade balance ini ditentukan oleh perbedaan dari saving dan investment pada suku bunga internasional. Kita lihat di grafik. Saving-nya ini tidak lurus. Artinya saving-nya itu tetap. Atau tergantung dari pemerintah juga. Tidak tergantung dari real interest rate-nya. Sedangkan investasi itu tergantung dari real interest rate. Sebenarnya kita telah pelajari. Karena semakin tinggi real interest rate, maka semakin tinggi cost of capital. Investasi semakin rendah. Begitu juga sebaliknya. Maka kita kenal disini adanya trade surplus atau defisit akibat dari penyesuaian real interest rate tadi. Pada kondisi ekonomi tertutup, interest rate atau R ini akan bergerak sesuai dengan ekilibrium dari saving dan investment yang terjadi di dalam negeri. Tetapi di small open economy, interest rate-nya ini tidak bisa demikian. Karena interest rate-nya ini akan ikut interest rate luar negeri. Kenapa ikut interest rate luar negeri? Karena ketika suku bunga luar negeri turun dan di bawah suku bunga domestik, maka yang terjadi daripada pinjem di domestik, maka orang akan pinjem ke luar negeri yang suku bunganya rendah. Sehingga otomatis suku bunga dalam negeri akan terdorong ke bawah atau akan ikut dengan suku bunga luar negeri atau buat interest rate tadi. Nah, misalkan nih, pada suatu saat ada peningkatan buat interest rate-nya sehingga error bintangnya naik. Maka kita lihat disini ketika error bintang naik, maka error bintangnya ada di atas error yang ekonomi tertutup. Atau disini R1 ya, R1 bintang di atas error close, maka yang terjadi investment akan ikut di R bintang ya. Maka investmentnya akan ikut R bintang, jadi ada di titik merah sebelah kiri, sehingga saving lebih tinggi daripada investment jadinya. Karena savingnya tidak bergerak nih. Sehingga yang terjadi adalah saving lebih tinggi dari investment adalah net export positif atau terjadi trade surplus. Begitu juga sebaliknya. bila world interest rate itu turun, atau R2 bintang disini ya, kita lihat. Maka ketika R2 bintang ini lebih kecil daripada R close economy, maka I-nya akan ikut R2 bintang ini. I-nya akan ikut ke kanan, sementara savingnya masih tetap. Sehingga yang terjadi, investment akan lebih tinggi daripada saving, sehingga net exportnya akan menjadi negatif, atau disini disebut dengan trade deficit. Sekarang kita lihat kalau terjadi fiskal ekspansi domestik ya, di mana pemerintah akan meningkatkan belanjanya, atau mengurangi pajaknya. Nah ketika ini terjadi, maka kita lihat di persamaannya, maka T akan turun atau G akan naik, sehingga ini efeknya akan menurunkan saving. Nah ketika savingnya turun, ini artinya kurva saving akan bergeser ke kiri, sehingga saving akan berkurang, sementara investasi tidak bergerak, karena investasi akan tetap ikut pada R bintangnya, maka investasi akan lebih tinggi daripada saving, sehingga terjadi net export yang negatif, atau trade deficit. Sehingga kesimpulannya, pengurangan dari national saving, baik itu penambahan belanja, maupun pengurangan pajak, akan mengakibatkan trade deficit. Sekarang kita lihat kalau ada ekspansi fiskal di luar negeri, di mana ini dilakukan oleh negara besar, sehingga akan mempengaruhi suku bunga luar negeri. Ketika suku bunga luar negeri naik, maka yang terjadi adalah, kita lihat, suku bunga luar negeri naik, ini akan berpengaruh terhadap investasi, karena investasi ikut suku bunga luar negeri, maka yang terjadi, investasi akan turun, sementara savingnya tetap. Sehingga saving akan lebih tinggi, daripada investasi, net exportnya positif, atau terjadi trade surplus. Sehingga, simpulannya, ketika suku bunga internasional naik, atau tinggi, maka investasi akan turun, sehingga mengakibatkan trade surplus. Nah, bagaimana kalau terjadi pergeseran dari kurva investasi? Ketika ada penambahan investasi, misalkan pemerintah menambah dorongan untuk investasi, atau tambahan macam-macam, sebabnya, sehingga kurva investasinya bergeser ke arah kanan, maka yang terjadi adalah investasi akan naik, investasi naik, tapi savingnya tetap. Ketika investasi naik, saving tetap. Yang terjadi adalah, investasi akan lebih tinggi daripada saving. Ketika investasi lebih tinggi dari saving, maka net exportnya akan negatif, sehingga terjadi trade deficit. Nah, kita lihat fakta yang terjadi di Indonesia, hubungan antara saving investment dan net export. Kita lihat di grafik yang sebelah kiri, bahwa saving di Indonesia ini ternyata, hampir selalu lebih tinggi daripada investasinya. Sehingga, kita lihat di grafik yang sebelah kanan, net export kita selalu positifnya, hanya ada di tahun-tahun tertentu saja, 2013 itu 2014, itu terjadi net export yang negatif. Nah, ini yang terjadi di Indonesia. Jadi, antara saving investment dan net export, ini adalah identitas, sehingga saving dikurangi investasi ini sama dengan net export. Demikian, kita lihat dari grafik ini. Demikian, semoga bermanfaat dan berokat buat kita semua. Terima kasih telah menonton!